Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, 15 hari menjelang konferensi tingkat tinggi G20, sudah banyak kepala negara yang ingin melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi Dodo di selangka TTG G20. Banyaknya permintaan ini disambut pemerintah dengan baik. Hal ini karena tingginya antusiasme dan harapan terhadap G20, ujar Retno saat memberikan keterangan pers di sana ke Presidenan Jakarta Senin 31 Oktober. Selain itu, Retno menuturkan tingkat kehadiran para pemimpin negara anggota G20 di Bali sangat tinggi. Namun, masih menunggu konfirmasi beberapa pemimpin negara karena alasan khusus. Beberapa masih ditunggu konfirmasinya karena situasi khusus. Misalnya Brazil, baru saja putaran kedua eleksinya sudah selesai, Tetapi juga serah terimanya atau Presiden baru mulai akan menjabat Sabtu Januari, sehingga kita masih menunggu dari Brazil siapa yang akan mewakili Brazil di dalam KTT nanti. Menteri Retno menambahkan, KTT G20 di Bali akan dihadiri dua pemimpin negara yang baru, yakni Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Italia Georgia Meloni. Kedatangan para pemimpin akan dimulai pada 13 November, namun sebagian besar akan tiba pada 14 November dan rata-rata akan meninggalkan Bali pada 16 atau 17 November, ujar Retno. Dari Jakarta, Rijal Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.